semenjak kasus Vina Cirebon ini sejak munculnya film sebelum 7 hari memang kasus ini tidak ada selesainya bahkan sampai sekarang dari kronologi pembunuhan Vina dan Eki itu di tahun 2016 kemudian sampai saat ini teman-teman jadi untayannya sangat panjang sekali bahkan kemarin sempat si Peggy Setiawan yang ternyata dijebloskan dan mengajukan peradilan dan akhirnya menang dinyatakan bebas ya kemudian sekarang itu semakin meruncing lagi bahkan ada somasi juga ya dari pihak Rudiana selaku bapak dari Eki yang korban juga karena menimbulkan berbagai macam masalah nah kita sebagai netizen yang lebih bijak kita kadang memang penasaran saya juga karena setiap hari ketika kita online ketika kita membuka Facebook, Youtube, TikTok semua itu berita ke arah situ semua ya bahkan sampai saat ini ini seperti bola salju ya hanya semakin besar permasalahan kemudian saling tuduh sekarang sudah mulai mengkuak bahkan dari pihak bapaknya si Eki ya korban itu Rudiana ya sedang mengirimkan somasi terhadap beberapa orang termasuk Pak Deddy, Ulyana terus Dede ya satu lagi gitu kan nah ini berlanjut dan tidak ada hentinya seperti ini teman-teman tapi menarik sekali ya bagi kita sebagai orang awam gitu kan sebagai orang awam disuguhkan dengan kasus-kasus seperti ini bahkan kadang kita lupa ya lupa untuk mesearching berita-berita yang lain gitu kan dengan asiknya seperti seolah-olah seperti apa ya sinetron yang tidak ada yang tidak ada apaannya hentinya gitu nah tapi disini kita bisa mengambil apa namanya suatu hikmah suatu pembelajaran penting dan contohnya di kasus Peggy nya Peggy ya teman-teman setelah mencuatnya kembali pembunuhan si Pina ini dan Eki kan bergulirnya penangkapan-penangkapan di tahun 2016 kemudian baru viral lagi di tahun-tahun ini dan akhirnya ada salah tangkap karena ya mungkin itulah apa ya namanya hukum kita yang ada di Indonesia sehingga Eki setiawan di jebloskan dan kita juga merasa sangat ibah pada saat itu ya dan dengan segala perjuangan bahkan kuasa hukum ya yang mereka tanpa dibayar berjuang untuk menyelesaikan itu akhirnya Peggy bebas nah sekarang dibalik itu juga tapi ada suatu himah yang luar biasa kita melihat kita bahkan di laman-laman TikTok seperti itu ya sekarang Peggy sendiri banyak dikunjungi orang kemudian keluarga-keluarga Peggy mendapatkan berkah ya dari 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 permasalahan ini tapi di sisi lain juga kita mawas ya artinya dalam sesuatu hal kita bertindak ataupun kalau Peggy kan memang gini ya artinya dia ini adalah yang seolah-olah di gamping hitam dia tidak tahu nah itu kan secara kasat mata kita ya artinya kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja gitu kan jadi memang luar biasa mental di gembleng di jebloskan dalam penjara itu kemudian sekarang bebas dan hikmahnya ya sekarang dia menjadi orang terkenal tetapi yang kita patut kita tunggu teman-teman ya dari terakhir ini kasus-kasus Peggy ini dan nanti seperti apa siapa-siapa yang menjadi dalang ya dalang dari semua kasus ini karena yang terakhir adalah somasi ada Turidiana pun kemarin beberapa ya kemarin melayangkan semasi kepada tiga orang ya yaitu terakhir pada Dede Liga Akbar dan Pak Deddy Mulyadi selaku orang yang memang terjun langsung mengoreksi dan mencari penyelesaian gitu langsung ke lapangan oke teman-teman jadi kita layak kita tunggu bagaimana nanti akhir dari karut-marutnya keadilan ya hukum yang ada di Indonesia jadi kita sebagai netizen yang bijak sebagai orang awam yang tidak mengerti apa-apa hanya melihat ending dari semua permasalahan ini selamat menikmati selamat menikmati